Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Juri menyebutkan saat itu ayah dari teman anaknya yang berinisial K sudah melihat langsung isi chat WhatsApp anaknya dengan nomor yang mengatas namakan wakil kepala sekolah. Begitu sampai rumah, ia pun langsung menginterogasi sang anak. Setelah ditanya, A mengaku memang ada juga diminta foto bagian atas dan bawah. Foto-foto tersebut sempat terkirim dan korban sempat dapat ancaman kalau foto tersebut tidak dikirim mereka akan diskors, bahkan dikeluarkan dari sekolah. Foto-foto tersebut. Foto-foto tersebut. Foto 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 tersebut. Jadi informasinya seperti itu sudah disampaikan anak-anak dan siswa ke sekolah Orang tua murid itu sudah datang ke sekolah Pak? Orang tua murid pun sudah kita kumpulkan pada hari tertentu Lupa saya harinya Di situ kita sudah kumpulkan tiga orang-orang tua murid dan anaknya bersama anaknya Kita klarifikasi bersama guru yang ada di sekolah Hasilnya apa Pak? Hasilnya pihak sekolah tidak ada yang melakukan hal seperti itu Minta-minta foto itu Pak, tidak ada ya? Dan perekrutan untuk paskip pun tidak ada yang melaksanakan Maka kita pun heran dari mana itu tahunya dia mendapatkan ada wawancara, ada perekrutan Kami pun belum tahu Pak Hanya di situ kami tahunya karena ada laporan dari anak-anak Pak kalau kegiatan paskiprah ini di sekolah kita memang ada Pak? Ya kalau sebelum COVID kita memang aktif paskiprah Tetapi setelah COVID ini apalagi di tahun ini kita tidak ada yang melakukan paskiprah Apalagi yang namanya perekrutan Kapan dilaksanakan Pak? Sedangkan PTM terbatas pun baru sebulan-dua bulan ini Pak Berarti kegiatan paskiprah ini memang sudah setahun lebih nih? Ya Bapakum segala kegiatan yang berkaitan dengan di lapangan selama pandemi ini Sekolah kita tidak ada melaksanakan Pak Pak kalau untuk selanjutnya yang dilakukan pihak sekolah ini apa? Karena kan nama sekolah ini jadi tercemar juga ini Ya jadi kita pun sudah musawarah di sekolah akan ibu-ibu yang bersakutan sudah ini membuat laporan ke polisi Pak Ini melaporkan orang yang mengatasnamakan gitu ya? Bukan wali murid yang melaporkan itu ke polisi gitu ya Pak ya? Ya kita nanti dari sekolah ya ibu yang terkait Ibu terkait yang melaporkan gitu Pak? Ya karena termasuk kan kita pun tak ada berbuat kita kan merasa ada pencemaran nama baik Pak Dan sekolah pun tercemar Sementara itu Kepala SMP 6.3 Lubuk Pakang Juhum Siregar membanta disebut Bahwa wakil kepala sekolah ada meminta foto-foto bagian sensitif anak didiknya Selain itu kegiatan paskiprah juga tidak ada selama covid ini Perekurkan untuk jadi anggota paskiprah juga sama sekali tidak ada Karena kegiatan belajar mengajar hanya 2 jam yang diperbolehkan Demikian breaking news kali ini Nantikan terus informasi terbaru lainnya di Facebook dan kanal Youtube Tribun Medan TV